Intro Dalam rangka memperingati hari guru nasional yang ke-71, PGRI Kota Bontang berhasil memecahkan rekor dalam kategori pembaca buku terbanyak dilaksanakan di lapangan Stadion Mula Warman Bontang Sabtu 26 November pagi tadi. Pencatatan rekor muri ini disaksikan langsung Ketua PGRI Kota Bontang juga sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kota Bontang Darsuki. Wali Kota Bontang Neni Murnaini, Wakil Wali Kota Bontang Basir Rase, Dandim 0908, Bontang Letkol Infantri Rio Akmal Ali Syabana, Kapolres Bontang AKBP Andi Ervin, serta perwakilan dari perusahaan Sekota Bontang. Pemecahan rekor ini diikuti oleh 8.400 siswa SMA-SMK Sekota Bontang, 9.200 siswa-siswi SMP Sekota Bontang, dan guru sebanyak 3.500 orang, dengan harapan agar pemecahan rekor muri ini tidak hanya menjadi simbolis, akan tetapi dapat diwujud nyatakan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam sambutannya, Wali Kota Bontang kembali mengingatkan kepada seluruh siswa-siswi yang ada di Kota Bontang untuk tetap rajin membaca dan menjadi komitmen pemerintah menjadikan anak-anak penerus yang berkualitas, yang siap membangun Kota Bontang. Bahwa ternyata anak-anak yang bermasalah, anak-anak yang hiperaktif adalah anak-anak yang pulang membaca. Oleh karena itu, pesan dari bunda dan pemakil, tolong, biasakan rajin membaca karena reading is window of the world. Membaca adalah jendela dunia, dan menjadi komitmen kita, anak-anak Bontang, menjadi anak-anak generasi penerus, yang berkualitas, dan siap membangun Kota Bontang. Penyerahan piagam rekor muri ini diberikan langsung oleh Haryani Siregar, selaku manajer muri, dan diterima langsung oleh Wali Kota Bontang sebagai pemerah karsa membaca buku dengan peserta terbanyak, yaitu 19.550 peserta di tempat yang sama. Dan penyerahan kedua diberikan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bontang, Darsuki. Atas rekor penyelenggara membaca buku terbanyak, dan rekor ketiga diserahkan kepada PGRI Kota Bontang atas rekor sebagai penyelenggara pendukung membaca buku terbanyak. Demikian, eksposkal tim melaporkan.